Sampai jumpa. 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 Amin. Sampai jumpa. 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 Itu harus dilakukan di hadapan seorang peneguh yang legitim, yang itu berarti imam atau diakon, dan dua orang saksi. Empat dan lima inilah yang biasa disebut bahasa latinnya forma kanonika atau dalam bahasa Indonesia, upacara perkawinan seturut hukum gereja. Jadi dua orang laki-laki perempuan saling berjanji di hadapan seorang peneguh yang biasanya imam dan dua orang saksi. Nah, halangan-halangan yang harus dilihat adalah halangan kodrati. Kodrati itu yang memang gampangnya sudah dari sononya itu menjadi halangan, yaitu misalnya hubungan darah garis lurus. Apa itu hubungan darah garis lurus? Itu antara papa-mama dengan anaknya, papa dengan anaknya, mama dengan anaknya, mama dengan anak dengan mamanya, dengan kakeknya, itu garis lurus namanya. Juga impotensi. Mengapa impotensi menjadi halangan? Ya jelas, kalau namanya perkawinan kan harus ada hubungan seksual. Maka kalau impotensi ya, kalau mati terlalu itu halangan. Sementara gereja menetapkan yang namanya kedewasaan untuk menikah itu memang redah sekali, tapi kita mengikuti hukum sipil. Sebenarnya kalau di Indonesia, laki-laki 16 dan perempuan 14. Ikatan perkawinan sebelumnya, atau hubungan darah menyamping sampai tingkat 4, itu artinya kalau sampai sepupu, itu halangan juga. Kalau apalagi om dan keponakan, itu halangan yang menyentuh pada hal yang kodrati sebenarnya. Beda agama, tapisan, kau kekal, dan juga yang terakhir itu pembunuhan. Pembunuhan itu sebenarnya memang jarang terjadi, tapi misalnya seorang laki-laki supaya bisa menikah dengan perempuan lain, dia melalui orang lain lagi membunuh istrinya misalnya. Nah itu kan, itu namanya pembunuhan yang terencana. Well, saya tidak akan masuk terlalu jauh pada ini karena ini hanya saya singgung supaya nanti kalau kita berbicara tentang apa yang membatalkan itu nanti bisa di... Ah, sorry, kok kecepatan. Bisa kita lihat. Nah, sementara itu yang namanya kesepakatan, itu harus janji perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dalam bahasa Latin itu harus verus, plenus, dan liber. Sungguh-sungguh, harus dinyatakan sungguh-sungguh. Artinya, dari hati, utuh itu sesuai dengan janji yang digendaki gereja dan dengan kebebasan penuh, itu ini paparannya sedikit, verus itu sungguh dengan jujur, plenus itu utuh dan liber itu bebas. Jujur itu tidak ada kepura-puraan, tidak terpaksa, tidak karena tujuan lain, gitu ya. Dan memang sungguh memahami janjinya itu. Itu sungguh-sungguh. Sementara plenus itu ada dua tujuan perkawinan, bukan? Yaitu menginginkan perkawinan itu untuk saling menyejah terakan dan tentunya untuk kelahiran dan pendidikan anak tentunya. Jadi, menginginkan perkawinan itu jadi bukan karena sarana saja dan menghendaki pacarnya sebagai suami atau istrinya. Liber itu bebas dalam arti tidak terpaksa. Well, itu hal ini memang nanti biasanya akan dilihat sungguh-sungguh jika memang terjadi masalah dalam perkawinan. Maka, saya mulai dari apa yang paling sederhana yang terjadi seperti menyambung dua pertemuan yang lalu. Jadi, intinya kalau orang sedang mengalami kesulitan, sedang mengalami kekeringan, kebosanan, bercerai, berpisah, ya tidaklah. Pasti harus diatasi dulu. Ibarat orang sakit, bukan? Ibarat orang flu sudah langsung minta ke... dirawat di rumah sakit, misalnya. Ya, enggaklah. Masalah itu biasa di dalam perkawinan. Memang ada sesuatu yang ada beberapa tipe yang memang sulit sekali. Tapi, prinsip pertama dari pandangan gereja katolik adalah bertahan. Usahakanlah. Terutama kalau saling, mulai saling menyakiti, mulai saling mengecewakan. Bukankah Tuhan mengajarkan kepada kita untuk saling mendoakan? Doakanlah musuh-musuhmu begitu, bukan? Apalagi kalau kita ingat bahwa Tuhan mengharapkan kalau kita mengampuni, ya 77 kali 7. Bukan sekedar 1, 2, 3, 4 kali saja, tapi usahakanlah semaksimal mungkin. Seoptimal mungkin dan semaksimal mungkin untuk saling mengampuni. Tentu saja ini prinsip dasar. Demikian juga kalau merasa kering, merasa tidak cinta lagi. Bagaimana? Tentu saja, tetap bertahan. Ya, dulu janjinya apa dong? Bukankah di depan altar, laki-laki dan perempuan yang kemudian menjadi suami istri itu berjanji apa? Untuk setia, dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Suka maupun duka. Jadi, bukan hanya pada waktu suka, bukan hanya pada waktu sehat, bukan hanya pada waktu untung. Tapi saat-saat yang tidak menyenangkan pun harus belajar setia. Jadi dengan kata lain, bertahan. Bahkan kalau sakit sekali, sakit terluka, ya usahakan dulu bertahan. Bertahan. Intinya adalah bagaimana kita mengusahakan supaya kestiaan yang dijanjikan itu dijalankan. Sebenarnya demi kebaikan kita pula, demi semakin baiknya kita, meskipun namanya ujian ya sulit. Nah, tentunya ini prinsip dasarnya. Bahwa kita atau mereka yang sedang punya masalah, sesakit apapun, berusaha tetap bertahan. Bahwa bertahan itu dalam arti tertentu. mengusahakan terapi tentu. Nah, sekarang jika terjadi KDRT, seperti ditanyakan Tante Yulia atau siapa yang tiga minggu yang lalu, bukan? Tentang KDRT, gimana ini kalau KDRT? Tapi kita tahu bukan KDRT itu sudah saya singgung, gradasinya macam-macam. Bentuknya juga macam-macam. dan ada unsur subjektifnya. Tapi kalau memang ternyata berat dan memang mengancam, maka dalam pandangan KDRT itu dimungkinkan untuk yang namanya pisah rumah atau pisah ranjang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tentu saja sementara, karena ya diharapkan ada terapi, diharapkan ada mulai hatinya dingin, dan kemudian ada pengampunan-pengampunan. Sementara ini bisa tiga bulan, bisa enam bulan, bisa juga satu tahun. Tapi diharapkan bahwa ada perbaikan. KDRT memang berat, tetapi seperti tadi juga saya katakan, bukan hanya soal gradasi sakit yang dirasakan, tetapi juga penyebabnya, bukan ada penyebab yang lebih instan, ada yang penyebab yang leten, yang memang sudah dari sononya sangat beringas, gampang beringas misalnya. Nah, jika ternyata, kalau tadi itu masalah yang berat berpisah sementara, kalau memang tidak bisa dipertahankan, memang benar-benar pengampunan itu sangat sulit, gitu kan, tapi sangat sulit itu berarti juga masih tetap ada celah sedikit. Pada dasarnya gereja tidak melarang cerai sipil, tetapi mereka yang cerai sipil itu hanya dianggap bisa rumah, sehingga tidak bisa menikah lagi. Dengan kata lain, ini gradasi yang menyambung pembicaraan dua minggu yang lalu, atau dua senen yang lalu, dua hari minggu yang lalu, bahwa perseraian sipil adalah seperti pisah rumah, tetapi dengan waktu yang tidak terbatas. Pada dasarnya seperti itu. Karena, ya mungkin seperti tadi saya katakan, memang sulit sekali, dan juga dalam arti terentu, ibarat tangan yang sudah tanda petik busuk, sehingga dalam arti terentu, mengancam bagian tubuh yang lain, nah baru bisa dipotong. Itulah dalam arti terentu, cerai sipil yang gereja bisa memahaminya, tetapi tentu saja tidak merestui, bukan? Baru kalau ternyata mau menikah lagi, nah inilah yang kita katakan pengajuan ke tribunal gereja di keuskupan masing-masing, melalui pasur paroki. Memohon pembatalan. Tapi, tentunya pembatalan itu belum tentu dikabulkan, namanya juga memohon. Ya kan? Memohon. Kalau perkawinan sudah 40 tahun, mosok minta dibatalkan agak susah. Karena pembatalan itu berbeda dengan cerai. Cerai gampangnya adalah melihat peristiwa-peristiwa terakhir yang tidak memungkinkan perkawinan itu berjalan. Yang membuat perkawinan itu sulit dipertahankan. Itu percerai. Tetapi, kalau pembatalan, itu melihat hal-hal yang terjadi sebelum perkawinan atau di awal-awal dari hidup perkawinan itu. Tapi, kalau sudah 40 tahun dan selama 25 tahun pada dasarnya oke-oke saja, 15 tahun terakhir saja ada masalah, memuncak setelah perkahwinan ke-40, minta pembatalan. Sangat sulit dan hampir pasti tidak dikabulkan. Ya kan? Tetapi, dalam hal ini harus diingat bahwa pembatalan itu tetap dimungkinkan untuk mereka yang dalam arti tertentu ada dasar-dasarnya. nanti saya tunjukkan dasarnya apa dan mengapa ada pembatalan? Karena ya kita tahu bahwa ada saja perkawinan yang tidak memenuhi syarat tetapi toh terjadi. Karena mungkin penyelidikannya kurang utuh atau ada penipuan-penipuan dan segala macam. Nah, pembatalan itu apa? Pembatalan adalah berbeda dengan perseraian, pembatalan adalah melihat apakah perkawinan yang pernah terjadi itu memang memenuhi syarat. Ibaratnya kalau ada pohon yang mati lalu gereja akan menyelidiki. Lah dulu yang ditanam ini pohon beneran atau sebenarnya hanya pohon-pohonan? Gitu kan? Jadi harus dilihat dari yang dilihat bukan soal salah benarnya pihak-pihak yang bersengketa itu tetapi syarat-syarat dari perkawinan. Nah, syarat-syarat perkawinan itu apa? Seperti tadi pembatalan itu dimungkinkan karena adanya hal-hal yang tidak memenuhi syarat. Nah, apa saja yang bisa membatalkan perkawinan? Mari kita ingat apa yang tadi saya katakan bahwa ada tiga syarat besar perkawinan yaitu yang pertama adalah halangan-halangan. Jadi pada waktu kanonik kan ditanya sebenarnya ada halangan-halangan enggak? Seperti tadi sudah saya sebut halangannya apa saja. Nah, pada waktu kanonik ini ditanyakan oleh Romo. Oh, sebentar. tidak kecepatan. hal ini ditanyakan oleh Romo. Tetapi kan belum tentu pengantin itu, calon pengantin itu sendiri tahu. Jadi ada namanya pengumuman di gereja. Biasanya tiga kali. Dan pengumuman ini harusnya adalah di tempat di mana calon pengantin itu hidup lebih lama. Jadi kalau misalnya seorang di karyawan baru di Jakarta kemudian kos di sekitar Tamrin lalu ikut ke gereja paroki Teresia baru belum setahun tapi sudah menjadi warga Teresia. Pengumuman yang enggak ada yang kenal kan? Tapi kalau dia lebih banyak hidup di Jogja seharusnya ya pengumuman itu di Jogja untuk melihat apakah ada halangan-halangan yang belum disampaikan oleh calon pengantin itu? Karena bisa saja misalnya tentang perkawinan tentang persaudaraan dengan calon istri atau suaminya yang belum diketahui. Sedikit cerita saja tapi itu memang tahun lima puluhan bahwa ada dua calon pengantin satu laki-laki satu perempuan tentunya ketika sudah kanonik dan pengumuman di gereja baru ketahuan bahwa mereka itu adalah kakak adik meskipun beda ibu. Tapi ada yang tahu si calon pengantin itu sendiri tidak tahu bahwa mereka itu punya ayah yang sama. Nah ini yang dalam arti tertentu bisa membatalkan karena sebenarnya tidak boleh bukan? Well nanti kita lebih lanjut. Sementara soal sah dan tidaknya perkawinan tadi kan ada syarat-syarat seperti ini. Nah ini pun harus dilihat terutama misalnya pada bagian forma kanonika atau bentuk pacara perkawinan kalau ternyata dulu misalnya menikahnya itu tidak di gereja. Jadi dulu menikah tidak di gereja lalu kemudian atau di entah di biara atau di gereja Kristen yang lain dan baru ketahuan bahwa mereka ini bercerai lalu ternyata memang suratnya tidak ada perkawinan katolik maka ya lalu dianggap dalam arti tertentu tidak sah. Itulah forma kanonika. Tapi yang lebih banyak terjadi untuk penyelidikan adalah bagian yang seperti aduh maaf yang ini yang dalam arti tertentu akan dilihat apakah janji yang pernah diucapkan itu berus plenus dan liber jadi apakah memang sungguh-sungguh apakah memang menghendaki perkawinan itu dan juga mau mempunyai anak dan mendidik anak dan apakah dengan bebas untuk itulah sebabnya mengapa harus ada saksi-saksi atau bukti-bukti dimana dalam arti tertentu janji itu memang sesuai dengan apa yang disaratkan oleh gereja. Nah tiga hal ini menjadi unsur penting dari suatu janji yang memenuhi syarat dan kalau ada yang tidak dipenuhi ya baru berarti sebenarnya bisa dibatalkan termasuk termasuk misalnya keterpaksaan karena sudah hamil dulu tetapi kalau misalnya sudah hamil terus dalam konteks Indonesia ya dimana orang tua panik lalu harus dinikahkan padahal mereka belum saling mencintai sungguh-sungguh maka kemudian dinikahkan harusnya romo tidak mengizinkan tetapi karena desakan orang tuanya ya oke lah dinikahkan nah kalau setahun dua tahun kemudian bubar kemungkinan memang bisa dibatalkan tetapi kalau hamil dulu menikah dan sebenarnya sudah merencanakan menikah tapi sudah tanda petik sudah kebobolan hamil dulu ya gak bisa karena memang sudah saling mencintai sebenarnya cuma ini dipercepat misalnya jadi bukan alasannya karena hamil dulu tapi bisa saja hamil dulu lalu menikah dan hidup baik-baik nah kalau ternyata hamil dulu dan terpaksa menikah karena apalagi karena orang tuanya masih punya pandangan yang daripada malu pada tetangga misalnya tapi kemudian hidup baik-baik selama 25 tahun lalu baru kemudian perkahwinan usia 30 tahun ada masalah lalu minta pembatalan ya gak bisa namanya terpaksa tapi sudah dijalani 25 tahun berarti ya tidak sangat terpaksa dong gitu kan dulunya terpaksa tapi kemudian terhapus dengan apa yang dialami selama 25 tahun itu beberapa hal yang saya kira pokok terkait dengan sikap kita bagaimana menghadapi masalah perkawinan terutama di dalam atau bagi mereka yang sedang mempunyai masalah maka karena sudah hampir setengah jam saya kira itu saja yang pokok nanti kita lanjutkan diskusi atau juga mungkin pertanyaan-pertanyaan akan lebih memperkaya kita saya kembalikan kepada Mayu silahkan baik terima kasih Romo ini sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ada beberapa pengumuman dari panitia silahkan oke pengumuman yang pertama bagi yang terpanggil untuk memberikan sumbangan kasih untuk mensupport acara ini bisa melalui check payable WKI CU dikirimkan ke Marcella Raharjo di alamat yang tertera atau melalui zel yang dialamatkan ke jovartiga at gmail.com lalu yang berikutnya minggu depan ada sedikit perubahan jadwal latihan rohani kita hanya khusus untuk sesi yang kedua ini perubahan jadwal ini karena mengikuti jadwal Romo mahar jadi kita akan bertemu pada hari Selasa Oktober 12 pada pukul 8 sore 8 malam kita akan latihan rohani dengan tema terima kasih tanpa henti dan yang berikutnya sesi ke 8 atau sesi yang terakhir dari tema perkawinan iman yang berpikir kita akan diadakan hari minggu depan kita akan membahas yang baru dari Amoris Leticia ini adalah encyclic dari Paus Franciscus yang dikeluarkan beberapa tahun yang lalu dan masih bersama Romo Andang masih di jam dan hari yang sama hari minggu depan lalu yang berikutnya mulai tanggal 24 Oktober seminggu setelah sesi ke-8 bersama Romo Andang kita akan melanjutkan iman yang berpikir kita dengan tema yang baru temanya adalah memahami manusia sebagai ciptaan Tuhan dan akan dibawakan oleh Romo Thomas Hidya Caya SJ akan dilaksanakan pada hari minggu jam 5 sore begitu saja terima kasih oke baik terima kasih Romo Andang untuk paparannya tadi kalau saya boleh kalau saya boleh melihat kembali catatan saya ini sepertinya catatan penting dari paparan Romo itulah adalah perbedaan antara perceraian yang lebih melihat pada peristiwa terakhir yang membuat perkawinan sulit dilanjutkan dengan pembatalan atau anulasi yang melihat peristiwa sebelum perkawinan begitu dan saya rasa kalau kita benar-benar mengerti dan mendalami dua arti ini mungkin akan menjawab sebagian besar dari pertanyaan kita mungkin begitu gimana Romo Andang sambil menunggu sambil menunggu ini sambil menunggu yang bertanya dan silakan dan juga saya ingin mengingatkan untuk yang bertanya saya ingin membuka kesempatan bagi yang muda atau pasangan muda untuk bertanya untuk lebih aktif bertanya kalau ada pertanyaan dan juga bagi yang ingin bertanya harap pertanyaannya disampaikan secara ringkas dan tetap jalan dengan topik kita pada sore hari ini ya gimana kita masih menunggu Edwin ada pertanyaan oke gue nanya nih oke silahkan coba ini pertanyaan pemanasan nih Romo ini Romo jadi kemarin ada yang menanya ke aku kan pembatalan pernikahan itu kan sesuatu yang gak gampang lah ya nah itu kalau terus baiknya nanya yang tentang kasusnya ya Delon itu kok dia cepat nah kan Romo ketawa kan ayo coba dijawab ini pas ini titipan Romo itu anak oke gini deh jadi Delon itu gambarnya dia sebenarnya belum mendapatkan belum mendapatkan anulasi ya kasusnya kasusnya begini apalagi baru saja bercerai kok sudah menikah loh dia kan menikah secara katolik enggak tidak secara katolik dalam arti yang seperti tadi saya katakan syarat menikah katolik tadi apa sudah penyelidikan kanonik sudah ada MRT ya kan kemudian menikah di depan berjanji di depan Romo dan dua orang saksi dan bebas salangan nah sementara dia masih bebas salangan dan dalam arti terentu kita tahu bagaimana hukum di Indonesia itu berbeda dengan hukum Amerika dimana perkawinan gereja dan perkawinan sipil itu dipisahkan bukan kalau di Amerika mau menikah sipil saja dalam arti terentu ya bisa kalau di Indonesia kan enggak bisa menikah sipil harus agama dulu bukan nah lalu disitu ada masalah kalau ternyata bukan masalah dalam arti apakah gereja katolik mau dalam arti terentu ya memaksakan seperti konsep Islam dimana agama dan negara dijadikan satu sementara kita tahu bagaimana di pandangan gereja agama dan negara itu dua entitas yang berbeda jadi hukumnya juga harus berbeda dalam arti terpisah sementara di Indonesia di kaitkan disatukan seturut konsep Islam jadi kalau orang menikah sipil ya harus agama dulu bukan harus gereja dulu bukan nah disitu Delon minta bisa enggak minta surat keterangan gereja dan nanti kami janji tetap jadi katolik biasanya ada Romo yang mau tetapi diam-diam harusnya dan nanti dulu dia harus menanggung konsekuensi tidak boleh menerima komuni sampai nanti diselesaikan nah masalahnya adalah dia melanggar janjinya untuk tidak ngomong ke orang apalagi dia malah konferensi pers itu yang terus terang aja membuat saya marah lawang janji tidak ngomong ke orang malah konferensi pers itu kan itu kan yang membuat menjadi masalah dan dia membuat orang bingung dengan mengatakan dapat dispensasi tidak istrinya itu minta bantuan benar-benar karena memang masih muda dalam konteks tertentu menikah sipil daripada pindah agama itu kan daripada pindah agama saya mau terjadi katolik dengan risiko saya tidak akan menerima komuni untuk sementara waktu sampai nanti dipereskan ya tadi masalahnya seperti itu itu dibantu oleh seorang romo yang dalam arti tertentu hanya mendoakan saja mereka hanya ya sudah suratnya aku bantu aku tanda tangani itu itu masalahnya jadi sebenarnya itu gampangnya begini dia tidak menikah tidak sesuai dengan hukum gereja itu saja tapi ngomong-ngomong oke romo ya thank you romo kemarin ada yang nanya mas orang ya 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 sorry di om deh lon kalau nonton ya biarin aja oke saya juga kenal kok tau gitu romo iya romo kenalnya artis-artis enggak delon itu dulu mudika di bangga besar ketika saya disana oke ayah sih ya apa-apa gak apa-apa biar dia tahu kalau saya kecewa oke sorry yaudah deh kasih yang lain oke thank you at win mengklarifikasi jadinya ya terima kasih ini romo baik kita masih menunggu jadi emang susah ya romo banyak apa ya emang ya susah jadi orang katolik tapi ya emang udah dibilangin kan dari dulu jadi orang katolik susah ya ibarat kamu kamu masuk hervard atau stanford namanya susah tetap nekat ya gak lulus lah misalnya gitu kan ya kalau memang kita mau dituntut dengan tanda petik kualitas tinggi ya berarti kan ujian-ujiannya juga lebih berat tantangannya juga lebih berat gitu kan iya betul baik silahkan ini Friska atau siapa Marta oke silahkan Marta oke romo cuma mau minta bisa kasih penjelasan proses anulasi itu gimana terus kalau gak salah kan itu yang at the end yang memberikan kan dah harus dari fatikan ya enggak oke kalau gitu kalau bisa belum mau kasih penjelasan terus prosesnya gimana berapa lama kan katanya susah aduh susah kalau berapa lamanya susah ya jadi gini yang terjadi gini yang di Jakarta karena setiap keusupan punya tanda petik model yang sedikit berbeda sejauh itu bisa dimodifikasi dari aturan gereja jadi kalau di Kesuman Agung Jakarta prosesnya begini mereka yang mau menikah lagi catat yang mau menikah lagi bukan yang sekedar bercerai terus minta pembatalan tidak karena kita itu tanda petik antriannya kan panjang jadi ya prioritas untuk yang menikah lagi mau menikah lagi kalau yang gak mau menikah lagi trauma gitu ya kan dianggap pisah rumah jadi ya tetap aja haknya sebagai umat katolik tetap diakui jadi gak apa-apa tapi well kalau mau menikah lagi ya sudah sebercerai mau menikah lagi ya ketemu pastor parogi nanti oleh pastor parogi itu akan diberi semacam form untuk diisi untuk menceritakan riwayat perkenalan pacaran mau menikah menikah dan kemudian di awal-awal perkawinan serta kemudian nanti mengapa kemudian berpisah mengapa kemudian bercerai dan segala macam itu cukup panjang yang harus dijawab cukup detail supaya kami bisa melihat sekali lagi gambar perkawinan itu bukan salah dan benarnya pihak-pihak yang bersangkutan itu bedanya dengan cerai cerai kan biasanya konflik antara dua pihak kalau pembatalan berbeda pembatalan itu seperti tadi saya katakan ibarat melihat pohonnya atau melihat perkawinannya sendiri nah setelah diadukan atau diisi diserahkan pastor paroki pastor paroki akan coba melihat kalau memang ternyata ada celahnya dalam bahasa latinnya itu ada kaputnya ada dasarnya pastornya nanti akan memberikan rekomendasi untuk dikirim ke tribunal kusmanagung Jakarta saya lagi Jakarta ya bogor berbeda lagi ya Jakarta lalu kemudian dalam arti terentu ikut antrian dalam arti terentu itu berarti tidak mutrak itu benar-benar sesuai dengan apa yang kami lihat perlu di segera di proses atau enggak karena rekomendasi pastor paroki harus kami lihat lagi case-nya gitu kan nah antrian itu adalah sedikit dalam arti terentu agak mirip dengan antrian orang yang mau antri makanan nah antri makanan itu apa sih yang mau saya ceritakan kalau yang nomor dua itu ditanya kamu udah lapar belum belum terlalu Romo sementara yang antrian 30 itu lapar banget Romo mana yang harus dikasih dulu yang lapar banget bukan nah itulah antriannya yang dalam arti terentu sesuai dengan antrian tetapi di lain pihak juga ada unsur-unsur dimana kami melihat case-by-case nah baru setelah kami lihat antrian itu bisa satu setengah tahun bisa dua tahun karena kami terus terang saja bahwa kami semua itu adalah part-timer beda dengan yang dikosokan di Amerika yang biasanya full-timer yang 8 apa namanya 8 kali 5 lah jampangnya 40 jam seminggu sementara kami hanya 2 jam seminggu hanya biasanya selasa sore lalu kami sidang kami panggil pihak-pihak yang memohon nanti mantannya lalu saksi-saksinya dan segala macam baru kemudian kami nilai lagi apakah memang sesuai dengan apa yang kami bayangkan kalau ternyata sesuai nanti akan diproses nah prosesnya ini pun membutuhkan waktu untuk menyusun berkasnya seperti berkas pengadilan itu ini yang panjang juga gitu loh lalu baru kemudian kalau ternyata kami nilai bawah memang bisa dibatalkan ya kami akan mengambil kebubusan untuk dibatalkan dulu sebelum aturan yang baru itu harus naik banding ke keusupan lain sekarang ini kalau memang ternyata 5 hakim mengatakan bisa dibatalkan tidak perlu naik banding lagi jadi kurang lebih seperti itu kalau panjangnya ya sangat tergantung tapi rata-ratalah antara 1,5 sampai 2 tahun nunggunya kira-kira begitu garis besarnya ya oke terima kasih Romo ada batas waktu enggak enggak ada batas waktu maksudnya apa saya ada teman ada teman satu gitu ya mereka udah married hampir 25 tahun terus tau-tau mendadak tadi Romo bilang kan ya gak bisa kalau misalnya udah jauh udah lama iyalah mendadak mendadak suaminya itu bilang dia interested in in a guy jadi dia gak mau dia gak mau apa gak mau stay married kalau itu berubah berubah haluan gitu sebenarnya bukan berubah haluan biasanya kalau kayak gitu itu kan kalau kayak gitu itu kan tidak mungkin dalam sekejap bisa tertarik kan enggak beda dengan laki-laki yang punya istri lalu tertarik pada perempuan lain setelah 25 tahun berkahwinan itu masih mungkin artinya tanda petik mendadak tertarik tapi kalau laki-laki tertarik pada laki-laki most probably genetically ada ya kan nah ini ya tergantung nanti harus ada rekomendasi-rekomendasi dari psikolog juga karena hal yang sama pernah kejadian seorang presenter Inggris setelah 28 tahun menikah akhirnya mengaku bahwa dia gay dan istrinya support dia tetap menjadi gay nah itu tapi kan itu bukan katolik tapi kalau katolik ya nanti harus dilihat terkait dengan rekomendasi para psikolog sebenarnya bagaimana oke jadi kalau istrinya terima ya mereka tetap gak 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 perlu anulasi gak perlu cerai kayak terima aja gitu ya iya oke makasih Mo oke thank you Martha sorry nih Romo saya mau klarifikasi sebentar sewaktu tadi Romo bilang genetically maksudnya apa tuh Romo apakah apakah kan setahu saya memang belum ada gennya kan kalau orang yang suka sama genetically genetically itu gini orientasi seksual itu itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba karena sekedar karena lingkungan memang dalam konteks orientasi seksual itu memang masih ada tiga besar tiga besar pandangan pandangan yang pertama adalah bahwa itu karena lingkungan karena just lifestyle gitu kan lalu paham yang paham pertama ini menganggap bahwa itu pasti bisa disembuhkan ya kan paham yang kedua yang berseberangan dengan itu genetically ada jadi dari DNA nya ada bahwa dia memang orientasi seksualnya berbeda dengan yang mainstream ya ini gak bisa disembuhkan gitu kan tapi dua-duanya kan masih hitam putih nah yang aliran ketiga itu mengatakan ya sebenarnya dalam arti tertentu ya ada gabungan antara yang namanya nature and nurture pasti ada kalau memang orang itu kemudian termanifestasi sebagai yang mempunyai orientasi seksual yang kemudian disebut homoseksual dan kemudian tidak bisa nahan yang most probably itu ada dari sononya meskipun mungkin juga dipengaruhi oleh lingkungan gampangnya begini deh saya punya bakat musik tetapi bakat musik saya itu ah ecek-ecek banget jadi mau dilatih di sekolah konservatory di New York sana ya gak akan berkembang karena saya gak punya bakat itu gitu kan tapi kalau misalnya bakatnya itu tinggi sekali mau dipoles sedikit saja sudah jadi nah ini orientasi seksual itu dari pandangan yang ketiga itu mirip seperti ini jadi yang tadi saya katakan genetically ya kalau kamu tadi mengatakan tidak ada bukti saya saya berani mengatakan bahwa ada sudah penyelidikan penyelidikan baik psikologis maupun biologis yang menunjukkan bahwa orientasi seksual itu ada di dalam diri seseorang berbeda-beda tidak ada 100% yang namanya laki-laki tidak ada yang 100% namanya perempuan dalam arti hitam putih ya gitu oke thank you Romo tapi ini topik lain nanti kita jadi menyimpang di sini iya betul makanya kita lanjutkan di lain kesempatan mungkin baik Pak Arsian silahkan kalau ada pertanyaan ya selamat pagi Romo saya ingin tanya apakah yang bisa bercerai itu lebih banyak perempuan apa laki dulu tidak ada kalau bercerai saya gak punya data pak gak punya data dan kedua apakah benar apa yang katakan Plato bahwa a man is a polygamous animal saya tidak setuju juga kalau namanya benar dan tidak kan tafsiran seseorang ya dan ketiga kalau saya membenarkan nanti saya membenarkan mereka yang mempunyai dasar poligami ya karena saya lihat foto yang ditayangkan itu orang yang mau menuju ke barangkali untuk sakramen lakinya masih melihat ceweknya di sebelah yang liwat ya itu hanya sekedar ilustrasi jangan dianggap ilustrasi perempuan juga ada yang kayak gitu tapi lebih banyak lakinya kali ya ya kali saya juga gak tau oke dan yang yang perlu juga menarik adalah gini Romo perkawinan adalah mostly adalah masalah pribadi lah tapi waktu saya tanya orang teman Tionghoa yang kawin secara adara Tionghoa saya bilang lu kaya lu kenapa lu apa pandangan lu soal apa pandangan kamu soal cari istri muda waduh saya takut kualat takut kualat dan ada juga yang katakan ya Pak itu kan perkawinan kita bicara tentang perkawinan katolik deh sekarang ya supaya kita tidak terlalu kesana kemari supaya kita fokus hari ini ya oke oke terima kasih Pak Arsian itu saja terima kasih kita berikan kesempatan yang lain mungkin ada yang ingin bertanya mungkin Elisa apa yang ingin bertanya atau Johana dari Singapura mungkin ada pertanyaan Edwin Edwin silahkan Edwin iya Robo ini aku tuh baik baik titipan pada malu-malu aku pada titipan sih beneran nih nih Robo yang jaslip tidak hanya barang ya iya betul pertanyaan juga nih nih Robo pertanyaannya jadi kamu dapat kondisi berapa ya kondisi berapa Lubayan bisa buat jajan disini ini Robo jadi pertanyaannya kalau tidak cerai tidak membatalkan pernikahan tapi cuma puisah rumah seumur hidup yaudah yang satu kehidupan sendiri satu kehidupan sendiri itu gimana Robo dari pandangan gereja salahkah benarkah ya bukan salah dan benar ya tetapi ya tidak ideal tetapi ya dalam hati terentu ya gimana lagi kalau memang ternyata tidak mau jadi satu dengan suami atau istrinya ya kan kalau gitu ya maksudnya di pasal menikah lagi di pasal bercerai yaudah gereja hanya menasehati sebaiknya ya rukun-rukun tetapi ya kalau memang tidak bisa rukun gimana tapi kalau kalau Dodo sudah move on ke orang lain tapi tidak menikah gitu ya pilihan hidup orang ya ya pilihan dia ya kan oke thank you Romo oke thank you Romo Ci Julia silahkan nah ini membahas seperti apa yang tadi Edwin ngomong ya kalau ini orang 25 tahun kawin tapi sudah bisa lama gitu ya nah kalau dengan caranya begitu masing-masing punya apa apa maksudnya pendapat sendiri-sendiri gitu tapi dibilang bercerai yang gak bisa tapi ya istilahnya ya gimana begitu kayak macam dikawin gantung nomo betul gak lah iya tapi kan kalau gereja kan gak bisa memaksa gak bisa memaksa untuk bercerai atau gak bisa memaksa untuk jadi rukun lagi makanya gereja bisa memaksa gereja hanya bisa menasehati bukan ya tapi maksudnya oke gereja menasehati menasehati nah and then terus tapi ini orang ini yang udah kawin lama ini and then ended up sering menyakiti nah sebabnya misalnya ini misal ya suaminya menyakiti suami istrinya that's the reason why suami istrinya ini gak mau hubungan lagi sama si suaminya tetapi karena perkawinan gereja ini gak bisa bercerai gak boleh menceraikan diseraikan atau apa begitu jadi ya kalau begitu ya bagaimana nah ya bagaimana ya kan tadi sudah dikatakan kalau memang mau bercerai gereja tidak tidak melarang gak melarang secara sipil ya cerai sipil kan silahkan saja silahkan saja gereja tidak mempromosikan tidak mendorong tapi kalau orang mengambil keputusan untuk bercerai sipil karena tidak tahan lagi gereja juga tidak bisa memaksa untuk tidak bercerai bukan oh jadi dengan kata lain sebetulnya gereja itu gak melarang untuk orang tersebut bercerai tadi sudah saya katakan di slide ke 5 atau ke 6 oke saya misalnya apa saya punya teman itu juga begitu suaminya ini menyakiti terus agak abusive tapi karena orang tua maklum kan kalau orang tua kan jangan bikin malu nama keluarga beginilah begitu lah gitu kan ya terpaksa perkawinan diteruskan sampai lama sampai 25 tahun gitu loh nah abusivenya dari kapan abusivenya dari kapan nah itu sebetulnya sudah lama kejadiannya nah tetapi karena ya itu makanya saya bilang karena orang tua itu kan biasanya orang tua tuh di Indonesia itu kan mau ikut campur ya kecampurnya sebetulnya gak ada masalah masuk orang tua baik supaya mereka bisa rujuk kembali gitu kan tetapi sifat dari lakinya ini ya mungkin pada dasalnya ya mungkin karena mungkin gak cinta gitu loh jadi karena terpaksa kawin atau bagaimana gitu ya nah demi untuk keluarga ya diteruskan dari kedua pelatihak ini kemungkinan besar gitu sampai akhirnya karena gak cinta ini sisang laki-lakinya ini jadi apa nyeleweng gitu nah sisang istri itu udah meminta apa non-man sebetulnya tetapi karena ya itu dia orang tua lagi nih ikut campurkan jangan bikin malu keluarga segala macam begitu kan nah akhirnya diundur-undur-undur sampai suami istrinya ini juga melihat anaknya kalau dia bercerai bagaimana gitu kan nah tapi lama-lama dia juga batin gitu sampai dia juga sampai sakit akhirnya jadi sakit kanser gitu kan nah dengan nah itu disini yang makanya apa sedangkan ya untuk dia meminta apa enrollment itu kan pada pertamanya itu si Julia sorry jadi langsung ke inti pertanyaannya aja mungkin si Julia ya itu pertanyaannya ini dalam hal ini sekarang ini bagaimana ini bu saya saya kalau sudah sampai pada case tertentu saya tidak bisa memberikan jawaban secara umum karena datanya sangat kurang jadi dalam arti terentu saya memberikan nasihat itu biasanya harus ketemu orangnya sendiri yang lain sehingga dalam arti terentu benar-benar mengambil ibaratnya begini deh kalau orang seorang dokter itu mau mengoperasi itu harus data-datanya semuanya harus lengkap dan baik kalau enggak salah ya kan kalau ibu mengoperasikan apa namanya tekanan darahnya gimana golongan darahnya bagaimana penyakit-penyakit yang lain bagaimana supaya operasi ini tidak hanya sekedar operasi tapi yang lain-lain juga terkait itu tadi bu jadi saya gak bisa menjawab terus terang oke ya cujulia kalau Anda tanya pada satu yang case tertentu ibu-ibu bapak-bapak yang lain saya mengatakan tidak akan pernah bisa menjawab karena saya harus sungguh-sungguh tahu masalahnya case-nya lah gitu mungkin Romo bisa kasih apa petunjuk mereka harus menghubungi ke siapa pastur paroki atau para kanselor perkahwinan dong oke silahkan menghubungi terima kasih terima kasih kita yang selanjutnya kita ini siapa prayer group silahkan ini memperkenalkan diri dulu sebelumnya di unmute dulu di unmute oh yan li silahkan maaf saya yan li selamat sore saya pertanyaannya singkat tadi ada Romo bilang yang gak boleh ngambil komuni itu apa yang sudah cerai sipil ya Romo ya no 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 yang yang menikah lagi di luar gereja katolik oh kalau orang yang cerai sipil terus belum di-annul boleh ngambil hosting gak ya kalau belum menikah lagi ya boleh-boleh aja terus selatu lagi kalau annulment itu kalau kita menikahnya misalnya di kota Bandung mesti melihat kusukuan Bandung gitu Romo ya enggak tergantung dia di domicili dimana kalau misalnya anda menikah di Bandung sekarang di domicili di di Amerika misalnya misal pembatalan di LA juga gak apa-apa oh begitu oke terima kasih kalau mau pulang ke Bandung bolak-balik ya boleh-boleh aja oh saya kira urusannya dikirim ke Bandung gitu Romo enggak 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 ya kalau anda mau balik-balik ke Bandung misalnya ada pembatalan ya gak apa-apa nanti just tip sekalian kan oh begitu oke terima kasih Romo ya Romo itu masalah boleh ambil komuni apa enggak apakah akan dibahas lebih lengkap di sesi minggu depan terutama tentang dubia iya iya nanti minggu depan ya minggu depan ya oke terima kasih diingatkan minggu depan masih ketemu minggu depan saya hampir lupa enggak oke oke yang berikutnya sorry nih kita beri kesempatan dulu ke Joana silahkan Joana oke terima kasih pertanyaan saya singkat tadi melanjutkan dari pertanyaan Edwin ya kalau ada kasus pernikahan yang tadi sudah terpisah mungkin cukup lama 10-20 tahun saya tidak tahu tapi one day mereka ingin bersatu kembali apakah perlu pemberkatan lagi di gereja atau mengaku dosa atau bagaimana tidak perlu mengaku dosa mungkin iya oke itu thank you terima kasih sederhana sekali jadi kalau di perkawinan katolik tidak ada rujuk dalam arti tertentu karena rujuk itu kan memperbarui sipil yang sudah dibatalkan enggak kita enggak ada kita kan perkawinan itu kan seumur hidup jadi kalau misalnya bahkan sudah cerai sipil saya 2-3 teman saya seperti itu sudah cerai sipil sekian lama balik jadi sipilnya yang menikahkan dinikahkan lagi di sipilnya nah di sipilnya baru rujuknya di sipil bukan di gereja oh oke karena untuk sipil itu untuk masalah hukumnya tanya roh oh oke makasih makasih Pak Ang oke terima kasih Johana yang lain ada lagi kalau tidak ada Romo Susila oke Pak Susila silakan ini saya kan anggota Quora ya udah sejak lama gitu saya seneng tuh nge-browse Quora karena topiknya banyak macam udah gitu dialognya hangat gitu ya saling tuh perpikiran bisa tambah keawasan tambah pintar lah kurang lebih begitu karena itu yang ikut tuh banyak orang gitu dan dari berbagai tingkatan gitu nah salah satu pertanyaan yang saya dapet disana adalah mengapa ada orang yang takut menikah wah banyak udah tuh Pak Susila sorry nih saya potong bisa langsung ke pertanyaannya karena kalau karena karena kalau pertanyaannya mengapa orang takut menikah kita topiknya kan tentang perceraian Pak oke oke singkat apa apa pertanyaannya lalu saya jawabnya begini saya minta apa nih pendapat Romo mengenai jawaban ini kalau saya kan praktis saya bilang begini untuk orang yang takut menikah terlepas dari berbagai pertimbangan sosiologi psikologi agama dan sebagainya perkawinan akan memberikan anda pendamping yang setia di hari tua pada saat sakit mulai menggerogoti kesepian dan orang-orang mulai meninggalkan kita dalam kurung kecuali kita kaya raya namun Pak Romo bagaimana ini jawaban saya jawaban saya satu kata boleh boleh apa nih Romo ya boleh saja dijawab begitu enggak itu bener atau enggak saya enggak bisa mengatakan Pak saya enggak punya pengalaman kalau soal bener dan tidak kan pandangan gereja dalam pandangan gereja kan tidak tidak sesempit itu jadi kalau Anda menjawab boleh saya mengatakan boleh itu satu alternatif tapi kalau mengatakan benar dan tidak ya nanti masih ada beberapa pertimbangan yang harus didiskusikan tapi topik kali ini adalah bukan tentang itu jadi saya tidak akan panjang lebar saya mengatakan boleh oke thank you Pak Susilo Romo ini ada chat yang masuk kalau impotensinya ketahuan setelah menikah 3-4 tahun apakah bisa ada pembatalan impotensinya maksudnya ada dua eh sorry harus saya jelaskan impotensi itu apa impotensi adalah ketika seorang laki-laki atau seorang perempuan impotensi dalam bahasa perempuan kan beginismus ya itu tidak mungkin berhubungan seksual nah impotensi itu ada dua impotensi mutlak dan impotensi relatif impotensi mutlak berarti dengan siapapun tidak bisa impotensi relatif itu dengan orang tertentu tidak bisa dengan orang tertentu yang lain bisa dari sisi waktunya dari dalam perkawinan ada yang terjadi sebelum perkawinan ada yang sesudah perkawinan nah pertanyaannya yang tadi 4 tahun tadi itu baru terjadi setelah tahun ke 4 atau memang sebenarnya sudah sebelum tahun sebelum perkawinan tapi kalau baru ketahuan tahun ke 4 itu kan berarti selama 4 tahun bisa berhubungan seksual dong ya kan logikanya begitu dong kalau memang dari awal tidak bisa berhubungan seksual ya sudah ketahuan dari kemarin kemarin nah kalau baru tahun ke 4 itu menderita impotensi atau tahun ketiga baru menderita impotensi baru tahun ke 4 ketahuan ya tidak bisa dibatalkan pada prinsipnya karena itu terjadi setelah perkawinan ibaratnya dalam suka dan duka dalam untung dan malang kan sakit gitu oke terima kasih Romo yang lain mungkin Dhani mungkin ada pertanyaan atau Jenny Setiawan mungkin saya deh kalau gitu Romo nih saya ini dari yang saya dengar-dengar di radio katolik radio gitu ya kadang-kadang kalau ada yang orang yang bertanya mengenai anulasi atau pembatalan pernikahan itu kadang-kadang pertanyaan yang sering dilontarkan balik adalah apakah marriage apakah sudah has the marriage been consumated seolah-olah kalau marriage-nya sudah consumated itu ada lebih susah atau lebih mudah gitu atau gimana Romo? ya lebih susah dong karena sudah terjadi saling memberikan diri juga secara seksual jadi kalau memang ternyata ada bukti bahwa mereka belum berhubungan seksual itu tentu saja akan lebih mudah karena tentu saja kita lalu bertanya lebih jauh mengapa sudah menikah kok hanya tidur bareng yang tidak tidur tidak dilakukan jadi memang ada sederhananya iya dong oke oke thank you Romo sambil masih menunggu yang lain yasmi silahkan akhirnya mau mau tanya misalnya ada kasus pasangan suami istri menikah secara katolik suatu hari setelah berapa tahun salah satu pasangan memutuskan untuk berpindah agama lalu pertanyaan saya sebenarnya saya sudah agak tahu jawabannya cuma saya mau memastikan saja pasangan yang decided to stay katolik itu apa bisa remerit misalnya dia memutuskan untuk meninggalkan gitu karena broken hearted and everything atau misalnya tidak memutuskan remerit tapi apa boleh menerima komuni atau apa ada dispensasi gitu lah maksudnya yang terakhir tadi yang menerima komuni tadi kenapa gak boleh menerima karena dia yang memutuskan untuk meninggalkan pasangan yang berpindah agama itu kalau yang kasus yang meninggalkan tadi kan tergantung tergantung alasannya ya kan tapi kan seperti tadi saya katakan bahwa entah pindah agama atau impotensi tapi kalau kejadiannya setelah menikah ya pada dasarnya tidak bisa dibatalkan bukan pada dasarnya ya jadi kalau pindah agama ya tetap harus diterima kecuali kalau yang pindah agama itu memaksakan si yang katolik ikut pindah agama nah itu lain perkara tapi kalau sekedar pindah agama ya itu dianggap seperti sakit saja dianggapnya atau paralel dengan kasus sakit jadi kalau dia yang kemudian harus pergi ya tergantung tadi alasannya benar-benar pure memang tidak cocok dalam itu atau memang dia meninggalkan karena ada alasan lain gitu kan jadi tapi perkara menerima kumun apa enggak itu sebenarnya dia kalau tidak menikah lagi ya tetap oke thank you thank you Jenny pertanyaan yang berikutnya ada chat yang masuk Romo jika pisah rumah sudah dalam waktu yang cukup lama pisah rumah tidak mengurus anulasi tidak cerai sipil juga apakah boleh terus dalam perjalanan waktu jatuh cinta pada orang lain apakah termasuk ini melanggar kekudusan hidupnya ya kalau jatuh cinta saja tidak lanjutin boleh-boleh aja namanya jatuh cinta kan Romo jatuh cinta juga banyak tapi hanya jatuh ya tapi bangun lagi artinya apa ya namanya jatuh cinta itu kan satu yang normal tapi kalau kemudian mau ditindak lanjutin dalam relasi yang lebih personal dan kemudian menikah ya lah lain perkara itu kan tapi kalau hanya sekedar pisah rumah dan memang enggak bisa rujuk lagi ya dari kacamata gereja antara cerai sipil dengan pisah rumah kan sama saja dari kacamata gereja loh ya begitu oke thank you Romo masih menunggu pertanyaan berikutnya mungkin siapa Lia mau tanya mungkin atau Lita atau yang mudah-mudah yang lainnya Nida Ruti mungkin sharing ada pertanyaan ada Romo kalau enggak ada pertanyaan mungkin kita bisa sudah early ya Romo ya sepertinya sudah cukup jelas ini benarnya saya ada pertanyaan lagi cuman enggak tahu kalau ini nanti minggu depan jawabnya atau bisa kalau masih ada kalau masih ada waktu mungkin bisa dijawab sekarang gitu Romo ya boleh ini melanjutkan tadi yang Yanli tanya saya jadi agak agak bingung gitu ya kan kalau misalnya cerai sipil terus Romo bilang kan kalau cerai sipil it's okay kalau masih boleh ambil komuni terus begitu ditanya juga kalau misalnya cerai sipil terus begitu ada orang lain lagi nah itu kan sebenarnya enggak boleh kan Romo ambil komuni ya ya itu tergantung hati karena menjadi kayak adultery kan berarti iya soalnya kan tadi Romo bilang ya enggak apa-apa gitu oh enggak lain jadi enggak apa-apa itu kan terhentukan seperti tadi kita katakan adultery itu terkait dengan hati norani masing-masing juga akhirnya karena bagaimanapun minggu depan saya jelaskan juga bahwa yang namanya komuni itu mempunyai dua aspek bukan aspek relasi dengan Tuhan dan aspek eklesial dalam hati dengan komunitas gitu bagaimana dia mempertanggungjawabkan relasinya itu di hadapan Tuhan itu hati norani sendiri yang kemudian mengambil keputusan gitu kan oke jadi kalau yang oke itu masih boleh komuni kalau misalnya mereka mereka bercerai secara sipil tapi masing-masing tetap sendiri-sendiri cuma misalnya pisah rumah atau pisah terus tapi masih tetap secara sendiri-sendiri jadi itu masih oke ke gereja masih enggak apa-apa tapi begitu ada ada orang ketiga atau orang baru lagi yang itu yang enggak boleh enggak boleh jadi halangan oke makasih Rom oke terima kasih Marta chat ada di chat kalau anulasi hak atas anak itu apakah gereja mengatur tidak jadi gereja tidak mengatur hak anak tidak mengatur gonogini semua diserahkan pada hukum sipil ya gereja hanya mengatakan terkait dengan anak jangan dilupakan pendidikan anak bukan hanya pendidikan formal tapi juga terkait dengan perhatian dan segala macam jangan sampai gampangnya begini Senin sampai Rabu ikut papanya Kamis sampai Minggu ikut mamanya masing-masing kemudian pada hari Senin sampai Rabu diberi pendidikan apa Kamis sampai Minggu diberi pendidikan apa yang mungkin bertentangan saling menjelekan nah ini yang tentu saja masuk perkara non teknis yang gerejanya mengingatkan jangan sampai itu terjadi tapi pengaturannya hak anak itu semua diserahkan pada hukum sipil oke gitu oke Romo thank you ini ada Edwin di chat tentang katanya few years ago pro Francis pernah membuat perubahan mengenai perceraian agar prosesnya lebih mudah diurus secara lokal ada pro kontra mengenai ini Romo ada tanggapan ya pro kontra biasa kan pro yang pro adalah melihat konteks yang memang berubah supaya dalam arti terentu gereja lebih punya simpati pada perkara-perkara itu yang kontra yang melihat bahwa nilai perkawinan itu begitu tinggi sehingga dalam arti terentu penyesuaian hukum gereja berarti menurunkan nilai perkawinan ya biasa itu di dalam setiap agama organisasi pro kontra antara yang konservatif dengan yang gampangnya yang liberal bisa bisa berantem gereja pun demikian oke terima kasih ada satu chat lagi ya sebelum kita masuk ke lia ya ini jika ada istri katolik suami protestan menikah sudah cukup lama 19 tahun pemberkatan nikah protestan dengan pemberkatan nikah protestan lalu suami mau jadi pendeta menyuruh istri pindah ke protestan karena tidak mau suami lalu menceraikan dan suaminya juga menikah lagi disetujui oleh pendeta protestan apakah bisa mengajukan anulasi atau sudah harus selibat itu yang tadi saya katakan apakah perkawinannya itu forma kanonika atau enggak kan tadi dikatakan bahwa dulu pemberkatannya di gereja protestan bukan kalau dia hanya pemberkatan di gereja protestan tanpa ada dispensasi dari gereja katolik maka perkawinan itu di hari kacamata katolik kan tidak sah dari semula tidak sah tidak sah kan berarti memang perkawinan itu di mata katolik memang tidak ada tidak ada karena hanya di berkati oleh pendeta dan berjanji di depan pendeta tanpa ada proses dari katolik jadi tapi kalau misalnya ikut MRT atau KPP nya katolik kanoniknya katolik tapi kemudian menikah di gereja kristian dengan dispensasi dari gereja katolik nah perkawinan itu sah tapi kalau yang ini tidak diurus lalu menikah di gereja kristian maka dari kacamata katolik itu tidak ada perkawinan gitu jadi memang semuanya kembali ke awal apakah perkawinan itu sah atau tidak apakah ada perkawinan atau tidak baik liya silahkan liya halo romo andang romo menanya kalau apalagi anak di Amerika itu mereka dibaptis tapi tidak aktif dalam maksudnya tidak ke gereja rutin atau tidak mendalami kitab suci dan rencana mau merit mau mengikuti orang tua meritnya dengan katolik tapi sebenarnya tidak mendalami katolik gitu jadi kan mungkin juga nanti pas waktu merit pun belum tahu kalau gereja katolik mengatur atau gimana baiknya keluarga katolik gitu yang tidak boleh bercerai atau apa itu bagaimana ya bukankah dalam pertemuan kedua dulu saya katakan bahwa persiapan perkawinan itu ada tiga tiga step step jauh adalah ketika orang tua mendidik step menengah adalah ketika mereka tanda petik pacaran dan diharapkan mengenali arti perkawinan katolik diharapkan yang tahap ketiga adalah tahap pendek yaitu tahap persiapan bersama paroki atau pastor paroki jadi dalam arti terentu kursus persiapan perkawinan adalah persiapan pendek nah disitu kan harusnya tahu dong jadi dengan kata lain kalau memang mau menikah ya harus ketemu pastor paroki minimal itu dulu dan nanti akan diberitahu konsekuensinya perkawinan katolik itu apa saja ya pasangannya ini kebetulan bukan katolik tapi dia mau merit dengan cara katolik ya itu tadi dia pun harus menggenggam atau memegang nilai-nilai katolik tadi kalau enggak ya enggak bisa dinikahkan katolik sebenarnya gampangnya begini seorang laki-laki muslim mau menikah katolik tapi dia mengatakan ya nanti saya hidup menurut agama saya jadi kalau agama saya mengizinkan poligami ya saya nanti kalau memang ternyata saya jatuh cinta pada perempuan lain dan perempuan lain itu mau dimadu ya saya bisa poligami ya enggak bisa dinikahkan katolik harus monogami gitu Romo ini suami saya mau nanya halo Romo ya saya Anton masalahnya anak dari wanita itu ayahnya katolik terus terus ibunya bukan katolik dan sesudah perceraian anaknya itu tinggal dengan ibunya yang non katolik jadi selama dibesarkan dari umur 5 sampai umur 30 itu anak itu tidak tidak hidup dan tidak diajari hidup secara katolik dan sekarang dia mau menikah karena dia mau membuat ayahnya bahagia gitu mengikuti ayahnya tinggal menikah di katolik jadi pertanyaannya ada gunanya gitu Romo atau gimana ya sebenarnya dari kacamata katolik yang enggak ada gunanya karena ya formality semuanya kan tadi itu yang saya katakan perkawinan itu memang si pihak-pihak yang menikah harus menginginkan perkawinan itu sendiri bukan sekedar sebagai sarana untuk menyenangkan orang lain nah itu kan tadi sudah sudah dikatakan bahwa dia menikah di katolik untuk menyenangkan papanya ya berarti dia tidak menginginkan perkawinan katolik itu dong ya kan saya tidak bisa menjawab tapi nah kalau Anda tidak bisa menjawab saya juga tidak bisa menjawab jadi yang mau saya katakan adalah silahkan ketemu pastor paroki yang nanti akan menyelidiki secara lebih detail saya tidak akan berani mengumpul keputusan karena nanti berbeda dengan keputusan pastor paroki nanti saya jadi repot ya kan karena saya harus sangat detail sekali lagi terkait dengan masalahnya untuk mengambil keputusan pada suatu case yang sangat konkret tapi prinsipnya itu tadi iya iya oke ya terima kasih Romo ya kembali oke thank you Anton terima kasih jadi apakah ada lagi yang ingin bertanya mungkin kalau enggak kita bisa tutup ini kita sudah hampir jam berapa di Indonesia 9 9 ya oke ya silahkan enggak ada komen Romo soalnya belum ada rencana buat cerai atau now jangan punya rencana jangan even punya rencana belum semoga jangan jadi no komen enggak ada pertanyaan thank you oke oke lia 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 satu lagi Romo iya 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 anak ini ya terus kan dia dia sudah dibaptis terus papanya mengunjungi dia dalam sebulan sekali atau berapa gitu dan kalau mengunjungi diajak ke gereja ambil komunik jadinya tidak tahu apa anak itu mengerti kalau komunik itu benar-benar tubuh Kristus yang diambil gitu jadi apakah anak itu harus ngambil komunik atau dilarang atau dibiarkan bukan dilarang bukan dibiarkan tapi diberitahu diajari ya kan berbeda kan gak apa-apa ya nah ya kalau dia sudah dibaptis katolik ya bagi kita katolik gitu kan iya iya oke terima kasih Romo iya iya oke yang lain nih sebelum kita oh oh sorry silahkan Yanli iya saya tadi masuknya terlambat cuma mau tanya Romo itu yang announcement itu kan Romo bilang ada beberapa syarat kan nah kalau misalnya pasangan suami istri udah kawin lama kan gak boleh kata Romo tapi kalau misalnya ada penyelewengan misalnya pasangan itu istrinya atau suaminya yang nyelewen ketahuan bener gitu terus mereka bener-bener mau cerai secara sipil dan minta announcement gak boleh juga Romo pengampunan itu prinsip pertama kan kalau memang gak tahan dalam arti tertentu gereja kan hanya bisa mengatakan pengampunan tapi kalau memang dia orang itu gak bisa tahan lagi itu dalam arti tertentu kalian yang mengambil keputusan tapi tidak bisa menikah lagi oh gak boleh menikah lagi kan udah menyeleweng dia salah satunya udah nyeleweng nah nyeleweng itu kan seperti seperti orang yang sakit yang jatuh oh tapi kalau nyeleweng misalnya punya anak gimana Romo sama saja jatuhnya masuk 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 dalam lubang kalau perlu bisa ditolong intinya kan katanya janjinya setia dalam untung dan malang dalam sehat maupun sakit jadi secara secara hukum katolik itu penyeleweng bukan penyeleweng bukan syarat oke oke thank you Romo nah kecuali kalau dari sebelum perkawinan sudah suka nyeleweng nah itu lain perkara i see oke tapi kalau sudah 40 tahun perkawinan terus tiba-tiba dia nyeleweng lalu punya anak ya gak bisa lah oke pengampunan rumahnya 77 kali 70 itu tadi ya kalau perlu 77 kali 77 kali 77 susah banget jangan katolik kalau mau jangan katolik bukan ya jalannya Yesus itu sempit pintu yang dibukakan Yesus itu sempit gitu kan udah kecepit nih Romo terima kasih Romo bukannya janjimu janjiku Romo memang sulit saya aja gak berani menikah oke terima kasih gimana Romo apakah kita akhiri saja oh Ruti nih tiba-tiba nih ada apa Ruti enggak saya tadi kan jadi komen mau si Yanli ini bener jadi mau sharing tante saya saya tante saya om saya tuh nyeleweng dan terus sampai tante saya nangis-nangis datang ke rumah tapi terus ternyata ya diterima lagi sih sama tante saya terus jadi kita discuss antara papa saya ini kejadian udah lama sekali sih sampai kita discuss jadi terus juga akhirnya ya begitu lah bahwa ya kalau misalnya ada yang nyeleweng itu pihak yang diselewengin mesti introspeksi sih kenapa om saya sampai nyeleweng kayak gitu kan jadi ya ya tapi terus diterima lagi karena mereka jadi ke marriage counseling kenapa jadi saya bilang memang memang gitu sih mau mesti apa kalau marriage secara katolik kita mesti mengampuni ya mesti mesti nerima sampai saya bilang hebat juga tante saya nyeleweng diterima lagi gitu loh wah ya ya gitu aja sih mau kemenyansian dibilang tadi jadi mereka gak cerem sampai sekarang jadi emang sempat ada kejadian kayak begitu okay thank you Ruti saya jadi ingat untuk berkomentar bahwa dalam konteks perkawinan gereja itu seperti trainer bagi seorang atlet jadi udah capek udah berat tapi gereja no go 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 supaya menjadi lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi kalau pelatihnya trainernya itu lose eh capek capek yaudah deh sirat aja ya gak akan jadi atlet yang baik dong nah gereja katolik berharap bahwa kita menjadi beyond human dan itulah yang dikatakan menjadi sempurna seperti bapak adalah sempurna sulit sekali memang jadi atlet olimpi anda itu kan latihannya berat sekali nah gereja katolik dalam konteks ini mendampingi untuk bisa menjadi lebih baik dari kacamata iman tentunya gitu kan jadi aturan-aturan itu bukan sekedar aturan tetapi ya memang dibuat supaya kita menjadi manusia-manusia yang unggul lah katakanlah seperti itu sampai cintanya kita dari filia eros menjadi agape ya Romo yes ya makanya kalau orang jadi married itu jangan sampai yang cewek jadi ngelomprot gitu mesti mau ya ntar cowoknya kan jadi ngelirik-ngelirik yang lain juga jadi semua ini buat cowok juga sih waktu married masih oke-oke udah gitu pas udah married jadi ngelomprot semua itu sih yang bikin katanya dari awal kita jangan kasih janji-janji palsi ke cowok- cowok what you see is what you get betul-betul oke ada lagi yang ingin bertanya Tantas One mungkin atau Tiffany Wiwit Yosiko tidak ada lagi kalau gak ada baik kita akhiri saja acara sore hari ini kita udah hampir satu setengah jam ini ya memang sudah waktunya untuk diakhiri jadi terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu Saudara Saudari Terkasih dalam Kristus ini untuk kita belajar lagi mengenai teresipil mengenai anulasi atau pembatalan perkawinan minggu depan kita akan kembali lagi di acara yang sama di sesi yang terakhir kita akan mendengar lebih dalam tentang Amoris Laetitia encyklik yang ditulis oleh Pope Francis beberapa tahun yang lalu dan hopefully Romo Andang juga bisa memberikan paparan mengenai dubia-dubia yang disampaikan oleh beberapa orang kardinal gitu baik Romo terima kasih mohon memimpin untuk doa penutup dan berkat bagi kami baik Ibu Bapak teman-teman rekan-rekan semuanya mari kita akhiri perjumpaan di ruang virtual kali ini dengan membuka hati sekali lagi pada Tuhan mohon kekuatannya agar kita bisa bertumbuh dan berkuas baik mungkin dan juga menjadi berkat bagi sesama dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak kami kami bersyukur untuk kesertaanmu seperti yang kami syukuri di dalam perjumpaan kali ini kami saling berbagi pengalaman pengetahuan dan juga pertanyaan dimana kami berusaha mengenali kehendakmu melalui ajaran kirijamu biminglah kami supaya kami makin bijaksana di dalam beriman dan dengan demikian juga dapat membagikan buah iman itu kepada keluarga pada sesama dan pada dunia memberikan inspirasi bahwa engkau memanggil kami menjadi manusia-manusia yang unggul juga secara iman dan spiritual maka kuatkanlah kami senantiasa dan bagi mereka yang akan beristirahat pada malam hari ini kuatkanlah mereka dengan istirahat yang baik supaya besok pagi segar di dalam mengikuti kehendakmu dan mereka yang melanjutkan aktivitasnya senantiasa ingat bahwa engkau besertanya dan menguatkan kami maka ya Tuhan bimbinglah kami dalam upaya menjadi berkat bagi sahabat gerabat dan masyarakat dengan berkat dan perlindunganmu di dalam nama Papa dan Putra dan Rok Kudus amin selamat sore malam pagi siang pagi siang selamat berkat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih